Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Anissa Maliar Hayu, saya perwakilan dari kelompok 2 kelas K. Saya akan mempresentasikan tentang perhitungan dan pengukuran nasio Hosner. Sebelum mengetahui perhitungan dan pengukuran nasio Hosner, saya akan menjelaskan sedikit alat dan bahan yang digunakan beserta cara kerjanya. Untuk alat yang digunakan sendiri menggunakan alat tap density tester atau gelas ukur volume 100 ml. Dan untuk bahannya sendiri menggunakan sediaan paracetamol. Dan cara kerja untuk mendapatkan nilai rasio Hosner itu sendiri terbagi menjadi dua. Cara, yaitu book density dan tap density. Untuk book density yang pertama kali adalah timbang seksama 40-50 gram serbuk atau sampai volume 100 ml. Kemudian dicatat batulah serbuk tersebut, masukkan ke dalam gelas ukur, kemudian catat volume serbuk. Untuk tap density sendiri, yang pertama timbang seksama 40-50 gram serbuk atau sampai volume 100 ml. Kemudian catat volume serbuk, masukkan ke dalam gelas ukur, kemudian ketuk gelas ukur sebanyak 10, 500, dan 1.250 kali. Kemudian catat volume serbuk setelah diketuk. Cara, cara, dan alat untuk mengetahui hasil dari rasio Hosner itu sendiri. Oke, yang pertama kali untuk mengetahui rasio Hosner itu sendiri, kita harus mengetahui book density dan tap density. Ya, untuk book density sendiri, itu dengan menggunakan rumus bobot serbuk dibagi volume serbuk. Untuk tap density, dengan rumus bobot serbuk dibagi volume serbuk setelah diketuk. Untuk rasio Hosner sendiri, itu dengan rumus hasil dari tap density dibagi dengan book density. Selanjutnya ada contoh soal dari sediaan paracetamol. Diketahui di sini, volume serbuk awalnya 100 ml, kemudian bobot serbuk yang ditimbang 43,5 gram. Volume serbuk setelah diketuk 10 kali 96 ml, volume serbuk setelah diketuk 500 kali 85 ml, Dan volume serbuk setelah diketuk 1250 kali, yaitu 85 ml. Oke, dari data sebelumnya kita akan mencari tahu hasil dari book density dan tap density. Sebelum kita mengetahui hasil dari rasio Hosner itu sendiri. Kemudian untuk book density sendiri, dengan rumus bobot serbuk dibagi volume serbuk. Oke, sebelumnya kita ketahui bahwa bobot serbuk dari sediaan paracetamol itu 43,5 gram, kemudian volume serbuk di awal itu 100 ml. Jadi hasil yang didapat dari book density itu sendiri, yaitu 0,435 gram per ml. Oke, kemudian kita akan mencari tahu hasil dari tap density. Dengan rumus bobot serbuk dibagi dengan volume serbuk setelah diketuk. Setelah diketuk 1250, yang diketahui di sini, bobot serbuk 43,5 gram dibagi dengan 85 ml, dengan hasil 0,512 gram per ml. Oke, dari hasil book density dan tap density yang sudah diketahui, kita akan mencari tahu hasil dari rasio Hosner itu sendiri. Untuk rumus rasio Hosner itu sendiri, yaitu tap density dibagi dengan book density. Untuk tap density itu sendiri diketahui, nilainya yaitu 0,512 gram per ml. Dan book density itu sendiri dengan nilai 0,435 gram per ml. Akan mendapatkan hasil 1,177 atau 1,18. Kemudian, untuk pengukuran rasio Hosner itu sendiri dapat dilihat dari pengukuran sifat aliran yang didapat. Dari nilai rasio Hosner yang sudah didapat, yaitu 1,177, memiliki sifat aliran yang mudah mengalir. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!